Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Ternyata pelatih Widodo Cahyono Putro belum pernah menang saat bersuara Rans Nusantara FC rekor negatif itu bisa diperbaikinya saat Arema dan Rans bertemu di Pekan 25 Liga 1 2023 hingga 2024, Kamis, 22 Februari 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat Sejauh ini, Widodo sudah dua kali bertemu dengan Rans di kompetisi resmi Pelatih asal Cilacap itu menghadapi Rans dengan dua tim berbeda Widodo pertama kali bertemu dengan Rans saat masih bernama Cilegon United di Liga 2 2019 Dalam laga tersebut, Widodo yang melatih Persita Tangerang gagal meraih kemenangan kandang, karena laga berakhir 1-1 Kesempatan kedua melawan Rans datang bagi Widodo saat melatih Bayangkara FC di Liga 1 2022 hingga 2023 Sayang, dalam laga tandang itu, Widodo menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2 Widodo Cahyono Putro juga punya rekor yang kurang mengembirakan saat bertemu klub yang dilatih Eduardo Almeida yang kini melatih Rans Nusantara FC Pelatih berusia 53 tahun itu belum pernah menang, tapi juga belum pernah kalah Pasalnya, satu-satunya pertemuan Widodo dengan Eduardo berakhir sama kuat 2-2 Momen itu terjadi saat Widodo masih melatih Persita Tangerang, sedangkan Eduardo masih di Arema, dan keduanya bertemu di Liga 1 2021-2022 Setelah itu, kedua pelatih belum pernah saling bertemu lagi di laga resmi Laga Arema vs Rans menjadi pertemuan kedua antara Widodo dan Eduardo Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga